Pemirsa kasus tewasnya seorang pria paruh baya di Serang, Banten terungkap. Pelaku sang istri menghabisi korban yang mana sang suami lantaran menolak hubungan intim. Warga sekitar sempat mendengar teriakan sebelum korban ditemukan tewas di rumahnya. Warga kampung Masigitkasemen, kota Serang, Banten, dikejutkan dengan tewasnya Asni pria 50 tahun. Tugas yang mendatangi lokasi menemukan sejumlah luka tusukan di leher korban. Sebelum ditemukan tewas, warga sekitar sempat mendengar suara teriakan dari lokasi kejadian. Teriak, tolong, tolong. Kemungkinan dari rumah Asni? Ya, Pak Asni itu. Terus laporan itu ke RT sana, RT3. Terus meluncur ke sini, sekitar jam 2 itu. Masih tetap kunci rumahnya itu. Suntut belakang dari pintu depan juga tetap kunci. Terus didoprak sampai Pak Hujan itu. Usai kejadian, pelaku yang juga istri korban ditangkap. Pelaku menghabisi suaminya lantaran menolak hubungan intim. Sang istri menolak dengan alasan baru dua bulan kembali ke tanah air setelah 8 tahun bekerja di Arab Saudi. Pelaku yang terancam 15 tahun penjara segera menjalani tes kejiwaan. Dan saat kembali baru dua bulan, sering muncul pertengkaran di rumah yang bersamputan. Dimulai dari kebutuhan sehari-hari atau kebiasaan sehari-hari. Saat kejadian, di TKP hanya ada pelaku dan korban. Usai kejadian, jasad korban dibawa ke rumah sakit derajat perawiran negara. Dari Serang Banten, Mahesa Apriandi melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha jual-beli handphone tewas di Aniaya, kelompok pembunuh bayaran di Kuburaya, Kalimantan Barat. Otak pembunuhan suami dari wanita yang berselengkuh dengan korban. Eksekutor sudah tiga kali melakukan pembunuhan yang mendapat upah 30 juta rupiah. Satu bulan lalu, warga menemukan mayat Holil, pemilik usaha jual-beli handphone tewas di Jalan Parit Gaduk, Megatimur, Sungai Ambawang, Kuburaya, Kalimantan Barat. Holil mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Sempat disangka, korban kecelakaan lalu lintas. Luka laka-laktas, namun dari hasil olah TKP ternyata ada luka bacol di lengan kanan dan di dada setelah kanan. Kemudian kita cari identitas korban dan kita temukan identitasnya atas nama HL. Informasi bahwa yang bersangkutan beberapa hari yang lalu dicari oleh seseorang bernama S.A. Nah, termisal S.A. Keesokan harinya kita berhasil mengamankan S.A. Informasi bahwa korban mempunyai hubungan khusus dengan istri salah satu pelaku. Dari penyelidikan polisi kemudian mengungkap Holil dibunuh kelompok pembunuh bayaran yang diotaki Udin. Udin yang ditangkap di rumahnya pura-pura tak mengetahui masalah tewasnya Holil. Udin dibawa ke kantor polisi karena salah satu komplotan pembunuh bayaran yang sempat mencari Holil telah ditangkap. Karena sempat melawan polisi, Udin ditembak kakinya. Udin mengakui perbuatannya setelah dipertemukan dengan empat komplotan pembunuh bayaran. Pembunuhan Holil berawal dari perselingkuhan ai istri Udin. Udin mengaku sakit hati karena Holil merusak rumah tangganya. Namun Udin tetap mengaku tak ingin membunuh Holil. Ya kalau waktu itu sih enggak ada sih dan enggak ada waktu itu membicara belunuh bayaran, enggak ada saya. Perencanaan saya enggak ada seperti itu. Cuma waktu itu saya ngomong-ngomong dengan adik saya yang nama si Hajir, ada juga si Mu. Terus ngomong-ngomong-ngomong bahwa gimana nih kalau begini nih saya bilang kan. Bagus mereka nih kita pukul, lihat kasih pelajaran, kasih epik jelak. Saya bilang gitu. Kata si Hajir, iyalah kata dia bilang gitu. Tapi saya bilang jangan dibunuh. Hasil penyelidikan polisi dari keterangan saksi dan empat tersangka lain, Udin terlibat rencana pembunuhan. Saya berikan ke H bahwa istrinya berselingkuh dengan korban atas nama H. Dari situ pembicaraan berkembang. Si H menyampaikan, ayo kita bunuh aja. Tapi si M yang menyampaikan, saya berikan pelajaran aja. Sampai akhirnya si H sendiri yang bilang. Kalau begitu saya sendiri yang melakukan. Udin bahkan akhirnya mengikuti permintaan saudaranya untuk melibatkan pembunuh bayaran. Akhirnya si H membujuk MI untuk merencanakan pembunuhan dengan menyewa pembunuh bayaran. Nah ini yang luar biasa, menyewa pembunuhan bayaran. Dan dari proses sampai tanggal 29 pembunuhan ini, itu adalah beberapa proses. Mulai mereka rapatkan, mereka tentukan lokasi, mereka sebarkan foto, sampai pada hari H. Para pelaku merencanakan pembunuhan secara matang. Yang melibatkan seluruh para tersangka tadi, mereka itu rapat. Tanggal 27, mereka menyiapkan dana, mengatur dana. Karena tanggal 28 adalah rencana terakhir. Mulai dari foto dibagikan, terus menyiapkan peran masing-masing. Karena di sini banyak peran. Tersangka yang kita tangkap ada lima orang. Perannya masing-masing. Ada sebagai eksekutor, ada joki, ada yang mencari motor, ada yang sebagai untuk mencari pembunuh. Ada yang menyiapkan tempat, untuk di mana lokasi eksekutornya. Dari catatan kepolisian, penganiaya Holil ternyata sudah sejak usia di bawah umur melakukan pembunuhan. Pembunuhan dilakukan setelah lima orang selain Udin selama satu hari. Dari mengikuti Holil. Tersangka dengan alur cerita rencana yang sudah disepakati bersama, mereka akhirnya menemukan korban siha. Mereka menggiring ke lokasi tersebut, yaitu di lokasi Jalan Farid. Tepat pada pukul 18.30, kondisi sedang gelap, sepi. Mereka menyergap dan mereka membunuh. Di eksekutor, kata senama MU. Dengan luka di dagu kanan, tangan kanan putus, dada beberapa tulang rusuk patah, dan ada beberapa luka yang lainnya. Kejadian berawal saat Udin keluar dari penjara mengetahui ai istrinya berselingkuh dengan pengusaha jual-beli handphone. Udin sakit hati, cintanya dihianati. Udin kemudian menceritakan masalah rumah tangganya pada Maridi. Maridi kemudian menyanggupi akan membunuh Holil, namun Udin tidak menyetujui. Hingga akhirnya keduanya sepakat melibatkan pembunuh bayaran. Maridi kemudian mengajak Udin ke rumah moha temannya yang ternyata sudah menyiapkan tiga pembunuh bayaran. Para pelaku meminta bayaran 30 juta rupiah dari tawaran Udin sebelumnya, 10 juta rupiah. Maridi memberikan ciri-ciri Holil dengan memberikan foto pada pembunuh bayaran. Namun pembunuh bayaran tak pernah tahu masalah sebenarnya tentang perselingkuhan. Pagi hari, pelaku pembunuh bayaran bertemu Holil, namun sempat kehilangan jejak. Saat akan dibunuh, Holil berada di tempat judi sabung ayam sehingga gagal dilakukan. Setelah mahrib saat pulang, Holil dicegat pelaku dianiaya dengan senjata tajam hingga tewas. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup dengan barang bukti, senjata tajam, serta sepeda motor. Sementara satu tersangka yang berada di luar wilayah Kalimantan Barat, kini buron polisi. Agung Pras ditangkap polisi di rumah kerabatnya Ketandan Klaten, Jawa Tengah setelah terbukti melakukan pembunuhan pada pensiunan pegawai negeri sipil, Meisya, wanita berusia 60 tahun. Agung mengakui membunuh Meisya dan meninggalkan mayatnya di jalan raya. Warga Mojosongo Boyolali ini mengaku membunuh karena disuruh Isti teman wanitanya. Polisi menangkap Isti dalam pembunuhan Meisya. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Isti mengakui menyuruh Agung dan menjanjikan imbalan uang 5 juta rupiah. Isti sakit hati, Meisya telah ingkat janji dalam bisnis investasi. Meisya menjanjikan keuntungan berlipat dengan mengajak tanam modal beli emas. Agung menuruti rencana Isti membunuh Meisya karena terpujuk janji bayaran uang. Kejadian berawal, Isti sakit hati karena merasa ditipu Meisya. Selain itu, Meisya selalu ikut campur urusan pribadinya. Isti saat bertemu Agung mengungkapkan keinginannya membunuh Meisya. Agung menyanggupi karena iming-iming uang 5 juta rupiah. Agung berhasil membunuh Meisya kencan di persawahan sebagai cara untuk menganiaya hingga korban tewas. Agung kemudian membawa mayat Meisya untuk ditunjukkan pada Isti, namun jatuh dalam perjalanan dan ditinggal. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup atau 20 tahun penjara dengan barang bukti, helm, sepeda motor, dan pakaian korban. Menurut Auli Grasinta, psikolog Universitas Pancasila, seorang memilih menggunakan jasa pembunuh bayaran sebagai upaya menghindari jejak kejahatannya. Upah yang diberikan pada eksekutor bahkan seringkali dianggap sebagai bayaran yang bisa menghindari keceratan hukum. Jadi ketika dia kemudian orang ini terbunuh, pasti nanti akan ada rengketan rangkaian pemeriksaannya. Ini yang dia tidak ingin terlibat. Jadi sebenarnya menyewa pembunuh bayaran itu merupakan dipandang sebagai salah satu solusi. Agar tadi kemarahannya, keinginannya untuk menyakiti orang lain, agresifitas orang tertentu ini terpuaskan. Tetapi dia tetap bersih, dia tetap tidak tersentuh secara hukum. Tiga bocah tenggelam saat asyik bermain di lokasi bekas galian pasir dan naas salah satunya meninggal dunia. Selengkapnya kami hadirkan tetap di sergap investigasi.